Hai bertemu lagi dengan saya Amanda dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menjadi warganet cerdas Mari kita simak penjelasannya kenapa sih kita harus cerdas karena kita hidup di zaman yang serba menggunakan internet maka kita harus bisa aman dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi tersebut ada empat hal yang perlu diperhatikan untuk menjadi warganet cerdas hal yang pertama ialah berpikir kritis dan menyaring informasi setiap kita menerima informasi yang masuk ke handphone ataupun kita terpapar dengan informasi baru cek dulu apakah informasi tersebut benar dan apabila kita ragu-ragu menentukan apakah ini benar atau tidak alangkah baiknya kita melakukan pengecekan fakta jika setelah mengecek fakta informasi tersebut salah maka kita harus menyetop atau menghentikan penyebarannya jangan sampai kita termasuk ke dalam lingkaran orang yang menyebarkan informasi yang salah jadi lebih baik stop informasi tersebut di handphone kita hal yang kedua yalah telah kebermanfaatan informasi kenapa kita harus menelah kebermanfaatannya karena tidak semua informasi yang benar itu bermanfaat jika setelah kita cek faktanya terbukti informasi itu benar ya kita harus memikirkan apa sih manfaat informasi tersebut jika informasi itu benar dan memang bermanfaat mungkin bisa disebarkan tapi harus hati-hati pikirkan betul-betul apa manfaatnya jika disebarkan hal yang ketiga ialah telah urgensi penyebaran informasi jika tadi kita sudah mengkonfirmasi bahwa informasi itu benar dan bermanfaat langkah berikutnya ialah kita harus pikirkan apakah informasi ini butuh disebarkan sekarang juga ataukah tidak apabila tidak lebih baik kita tidak menyebarkannya saat itu atau kita menyimpan informasi itu untuk sementara untuk suatu saat jika memang informasi itu diperlukan maka baru kita sebar hal yang keempat ialah berhati-hati dengan jejak digital kenapa kita harus berhati-hati karena apabila kita memposting konten maka konten itu dapat bertahan selamanya selama teknologi internet ini ada hal ini karena jika kita sudah mempublisnya maka itu akan jadi milik dan konsumsi publik dan kita kesulitan untuk menariknya kembali jadi pastikan konten yang kita sebar itu ialah konten yang positif dan tidak akan berimbas negatif pada kita di kemudian hari jadi mulai sekarang mari kita menjadi warganet cerdas sebagai warganet cerdas mari kita stop membuat hoax dan stop menyebarkan hoax terima kasih sudah menonton sampai bertemu lagi di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati